Ya karena ini topiknya santai, tidak terlalu serius karena dikomenakan warahmat. Sebenarnya warahmat tidak perlu diajari, kan sehari-hari teman-teman juga melakukan warahmat, kan. Cuman mungkin ngomong sedikit fakta. Katanya menurut penelitian, wanita sehari-hari itu ngomongnya 20 ribu kata sehari-hari. Kalau pria cuma 7 ribu, ini hampir 2,5 kali lipatnya. Kalau dibagi secara rata-rata, maka permenik wanita itu ngomongnya sekitar 150 kata. Kalau pria sekitar 120 kata, mungkin bisa dibawa itu, tergantung pria ngomongnya sama siapa. Jadi by nature memang kemudian wanita ngomong lebih banyak. Nah tapi ada satu hal yang unik sebenarnya di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, mungkin satu-satunya hal yang unik dari wanita Indonesia adalah wanita Indonesia dibandingkan dengan wanita-wanita di negara lain, wanita Indonesia itu memang paling kurang kerjaan. Karena di negara-negara lain, kita jarang menemui wanita itu menghabiskan waktu untuk mumpul, ngobrol, bikin arisan, yang kadang nggak jelas agendanya seperti apa, pokoknya harus ada arisan, pertemuan, dan sebagainya. Jadi kalau kita ke Malaysia dan Singapura, kita akan ditemui ini. Apalagi misalnya di negara-negara, barang relatifnya mungkin lebih berbeda. Jadi hanya ada di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia lebih bisa jadi sasaran puk untuk duit orang-orang. Saya kasih data lagi ya. Misalnya di Indonesia, kita ambil aja Jabodetabek. Jabodetabek itu ada sekitar 29 ribuan jumlah RW. Kita ngomong data. Kalau nggak ada data, nanti juga ngomongnya Andreas. Susah, dapet ROI-nya susah. 29 ribuan RW. Satu RW di Indonesia itu pasti ada dua kelompok arisan PKK. Jadi kalau kita kalikan, 29 ribu kali dua itu ada 58 ribu arisan PKK. Oke? Satu arisan PKK itu pasti ada satu keuangan, 10 membernya. Jadi total 11. Jadi kalau kita kalikan reach-nya, nanti bahasanya orang marketing, spending media, nomor dari reach, berarti 58 ribu dikali reach-nya 11 orang, jadi total sekitar hampir 600 ribuan lebih. Jadi kalau kita bisa menjangkau semua 600 ribuan lebih itu, satu orang, ibu-ibu aja cerita ke tiga orang, maka tambah reach-nya adalah 1,8 juta. Di total 98 ribu kan 24 juta. 24 juta, kalau pakai rating, maka ratingnya sekitar 5. Sekarang acara TV rating yang 5 gak mudah. Ya, susah. Jadi sebenarnya kalau kita mau utilize suruh rumah dengan baik, medianya sudah ada. Cuma memang ada media-media tertentu yang lebih terbiasa bagi sebagian orang. Tapi medianya sudah ada. Jadi jawabannya kita bisa reach-nya 24 juta, itu jawabannya tapi ratingnya bisa 5. Jadi bayangkan kalau seluruh Jawa, itu kelompok-kelompok wanita seperti itu bisa diambil, mungkin reach-nya bisa 20. Itu mungkin tidak bisa di-deliver oleh TV. Dan yang paling penting yang tidak bisa di-deliver oleh media lainnya adalah kita ngomong tentang engagement. Engagement kan bahasa yang keren bagi teman-teman di digital. Kalau tidak bisa di-deliver engagement, nanti kita chat ke lainnya. Kalau kita ngomong engagement, orang nonton sebuah acara bisa berapa lama sih. Tapi kalau brand kita masuk misalnya ke kelompok ibu-ibu, maka engagement-nya minimal bisa 30 sampai 45 menit. Tidak ada media engagement-nya bisa sebesar itu. Tingkat informenya, tingkat partisipasinya sebesar itu. Jadi kalau kita mau melakukan guru-guru by network secara geria dan sebagainya, seperti apa yang saya dan saya melakukan, sejata melakukan, kita collect itu hampir ratusan ribu database dari Ibu-ibu di hampir 12 kota di Indonesia. Jadi reach kita itu rating-nya bisa menyentuh angka 5 sampai 6. Itu hanya di jamur di tabek saja. Kalau kita hitung misalnya 11 kota yang lainnya. Reaks-nya itu bisa ngelendari daerah-daerah yang lainnya. Yang paling penting adalah engagement-nya dengan brand itu yang paling penting. Karena kita bisa deliver 30 sampai 45 menit. Itu 3 kali 4 mungkin engagement dibandingkan kita ngomong digital media. Facebook saja average per... Apa ya? Face view per average visit itu mungkin sekitar 20-an. Kalau beli. Ya 20 menit. Sementara offline itu 30 menit. Jadi... Pesan-pesan ini bukan soal media yang mana lebih bagus. Tapi bahasnya kita mau ngejar sesuatu ROI yang lebih terukur. Mereka sebenarnya... Waromad itu sesuatu yang bisa... Jauh lebih terukur. Kita mau measurable ROI kan. Jadi spending-nya berapa kan itu bisa terukur. Jadi cost per contact-nya per ibu-ibu. Mereka ceritakan berapa orang. Reaks-nya berapa orang. Itu sebenarnya bisa dibagi. Jadi... Ya kenapa kita harus bingung romat? Sebenarnya simpelnya karena di Indonesia karakterisnya orang... Orang mumpul, orang monggul, orang bicara, orang sharing, acara seperti ini yang pertama dicari adalah orang bisa foto dan sebagainya, terus di-share. So, which is... Itu juga sesuatu yang dijalankan sebetulnya. Waromad sudah di-slop dan roket science. Sesuatu yang juga dijalankan. Cuma memang dengan digital akan lebih mudah untuk dilakukan. Begannya offline memang lebih take time. Tapi globally trend juga untuk dijalankan di waromad itu juga doing offline. Ya, oleh waromad agensi yang... Ya, awarded waromad agensi sebenarnya juga duingnya fokusnya justru di offline. Karena pada saat masuk itu, online waromad itu rana persaingannya jadi berbeda lagi. Jadi, alasan paling sederhana melalui waromad di Indonesia adalah karena tingkat engagementional itu bagus. Itu juga yang dibuat. Ini mungkin nanti salah satu capres akan memudahkan pendekatan seperti ini juga. Karena harus jadi anti mainstream kan dibandingkan investinya di pendekatan-pendekatan media tradisional yang akan lebih banyak. Jadi, itu a bridge sebenarnya kita meromot. Waktunya nggak habis. Jadi, sekian terima kasih. Terima kasih telah menonton!